Dari Biktulus, Opsial Jangan lupa like and subscribe Sebrek, sebrek Sebrek guys, sebrek guys, sebrek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Shhh Sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa klik tombol Subscribe dan loncengnya ya Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah, kok aku disini agak-agak cerah-cerah Gimana gitu ya Kalau kata Mama Ita Kalau pakai sarung gitu cakep Yowes aku sekarang pakai sarung Jadi identitasnya maste sekarang Kalau left pakai sarung ya Selamat pagi siang seru dan juga Menonton para subscriberku yang baik hati Subscribernya maste dimanapun kalian berada Selamat berjumpa kembali bersama Mas Tulu Alhamdulillah masih diberi kesehatan Kemudahan Seger buger Suasananya agak-agak Panas Perluas pada juga teman-teman Karena badai panas ini sedang terjadi Sampai di musim Sampai di pertengahan bulan Desember Eh sorry Sampai awal bulan Akhir bulan Ini November ya Sorry Akhir bulan November nanti akan ada badai panas Jadi hawanya itu memang panas sekali ya Itu bukan dari ramalan temen-temenku Tapi memang ramalan cuaca Jadi jangan Jangan dijadikan Aduh ntar ini-ini-ini-ini gitu Padahal kan enggak ya Selamat pagi siang seru dan juga malam juga Mastu ucapkan untuk yang punya Anggota grup whatsapp ROBBI Rumah orang baik-baik Insyaallah Ya Selamat bergabung juga untuk anda Dan terima kasih banyak untuk supportnya Tuh Gue tuh kesel sama Nisma ya Dia tuh kerjaannya komplain Kalo gue Kalo gue syuting pake baju wear Dia tuh selalu komplain Lu tuh kenapa sih Nisma Nggak perlu kan Gue kasih tau Nggak Selamat pagi siang seru dan juga malam lagi Untuk para subscriber Big Tulus Oficial Yang ada disana Dari mana Dari Indonesia sampai luar negeri Wow Hebat Ada yang bilang begini Mas Tulus yang dari Los Angeles sama Jerman Itu hoak ya Katanya gitu Westa iya iya No aja Westa Duh Baru 13 ribu subscriber Hacker sudah mulai banyak Kemarin Video saya Saya tayangkan Tidak ada suaranya Ya Kalo di HP Itu ada suaranya Tapi setelah ditayangkan di Youtube Nggak ada suaranya Sudah mencoba Ada yang mulai Menghacker-hacker Youtubeku Dan sekarang Sudah saya naikkan lagi Jadi Tiga Tiga verifikasi Untuk akun Googleku ya Jadi ya Allah Gimana kalo channel ini jutaan Ya Gimana kalo channel ini Sudah miliaran Alah-alah Baru 13 ribu Gajinya 390 ribu Banyak yang gerokot dari bawah Belum komentar-komentar miring Belum yang coba untuk ngehack Belum yang mencoba untuk Secara diam-diam Itu mau ngambil teman-teman gaibku Alah Semacam-macam Apa tujuan kalian tuh sebenernya Apa yang mau kalian cari Saya itu tahu Tapi saya lebih memilih diam Karena buat saya Nggak ada gunanya Nggak ada gunanya Dengan meladeni kalian tuh Nggak ada Makanya Saya selalu jelaskan Konsep podcast saya ini Begini Ada salam-salamnya Ada sapa-sapanya Jenengan setuju Ya monggo Nggak setuju Nggak masalah Gitu ya Oh iya Kita ucapkan dulu Selamat pagi Untuk Mama Ita Semoga lekas sembuh Dapat kabar yang kurang baik juga Katanya beliau sedang dalam kondisi Sakit hari ini ya Semoga lekas Allah Angkat sakitnya Dan diberi kesembuhan Dan tidak ada lagi sakit-sakit Seperti biasanya ya Amin ya Allah Saya ucapkan dulu Selamat pagi Dan juga malam Untuk yang ada di Papua sana Untuk bersatu orang Jawa yang punya Sorong Kemudian Manokwari Jayapura Marauke Kemudian yang ada di Timika Pak Sem sudah di Mana posisinya ya Pak Sem Sudah di Papua belum dia? Belum Pak Sem masih di Purwokerto ya Pak Sem ya Salam untuk keluarga besar yang di Purwokerto Beranjut untuk yang punya Sulawesi dari Toraja Kemudian Maros Polemali Mandar Palu Kendari Juga yang punya Makassar Dan juga untuk Manado Dan juga Ambon ya Kalimantan dari selatan Timur Barat Tengah juga untuk yang ada di Nunukan Pasir Bontang Kemudian Pontianak Banjarmasin Sambas Juga yang ada di Pasir Buat Bunda Sriatun Peripun kabar Bunda sehat Sehat Alhamdulillah Kemudian saya ucapkan juga Selamat pagi Siang seru dan juga malam Untuk yang ada di Sumatera Dari Medan Padang Jambi Bengkulu Pekan Baru Riau Batam Kemudian Bangka Belitung Dan juga untuk yang ada di Lampung Palembang Sumatera Selatan juga Sekayu Kayu Agung Lubuk Linggo Wala banyak banget loh Kabupaten di Sumatera Itu yang ternyata Menyimak acara ini ya Dan juga khususnya kemarin mbak Yang sudah mengikuti pertanyaan Untuk vlog yang kemarin ya mbak Yang dari Palembang mbak Siapa yang namanya Farah Kalau gak salah Beliau adalah penggemar Masih juga penggemarnya Almarhum Berikut yang punya Jakarta Yang punya Jakarta Depok Tanggrang Bekasi Cikarang Cikambe Karawang Masih digoyang Jika untuk yang ada di Bogor Cianjur Kemudian Bandung Terus Majalaya Sukabumi Garut Halo Garut Tanggal 24 Ketemu sama Mas Tulus ya Kemudian untuk yang ada di Pangandaran Banjar Juga yang ada di Cirebon Indramayu Kemudian untuk yang punya Cilacap Kebumen Purwokerto Terus Untuk yang ada di Pemalang Banyumas Dan lain-lain Sebagainya Semarang Waleri Rembang Kendal Kemudian Jepara Pati Batang Wono Giri Klaten Sragen Terus Solo Boyolali Kemudian Sukoharjo Oh iya Jogja juga belum ya Jogja Sleman Depok Terus yang ada di Muntilan Selamat bergabung Malang Jombang Kemudian Ponorogo Sidoarjo Kemudian lagi Untuk yang ada di Surabaya Banyuwangi Dan juga untuk yang punya Madura Selamat bergabung saja Untuk kita semua ya Selamat pagi juga Untuk yang ada di Malaysia sana Untuk yang punya Bang Muhammad Ikram Bang Muhammad Ridwan juga Disana ada Pak Abdullah Mbak Angel Terus Mbak Sangkuri Yang pokoknya semua yang di Malaysia ya Berikut lagi Untuk yang punya Singapur Bapak Muhammad Yahya Mbak Haryanti Sehat selalu Berkah Barokah Amin Panjang umur Rizky melimpah Insyaallah ya Taiwan Taipei Kemudian Hongkong Macau Jeddah Rapsodi Qatar Swiss Jerman Los Angeles Yang ada di Sydney Berikutnya untuk kakakku yang punya Brunei Darussalam Semoga Allah Bersama kakak Bersama kakak sehat selalu Bersama abang disana Salam untuk keluarga besar Yang ada di Brunei Darussalam Sebelum lari ke Youtube studio Ada satu doa Yang dipanjatkan oleh Bapak kita Yang dari Singapura Saya bacakan dulu ya Kita aminkan ya teman-teman Siapa tahu Dijabah sama Allah Kita kan gak tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam subuh Salam sejahtera Dan juga selamat pagi Mas Tulus Semoga hari ini kita Senantiasa dalam Perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dipermudah segala urusan Perjalanan Diteguhkan silaturahim Sesama kita Dilimpahkan dengan Rizki yang bertambah Dan juga senantiasa Memperoleh rahmat darinya Rahmat darinya Amin Allahumma Amin Terima kasih Bapak Muhammad Yahya Terima kasih banyak Pak Bapak ganteng Gak pengen sedekah nasib Bapak bulan ini Biasanya kalau udah dilayu gitu tuh Dia langsung ngasih loh besoknya Ya Oke Mastu buka dulu ya Donasi nasibok hari ini Sudah sampai di berapa Di update dulu Teman-teman yang sudah mengirimkan Biar Bisa Aduh Tadulu guys Aku lupa Datanya belum tamatian Wah Bahaya untung Aku ingat Sebentar ya Dan juga Mastu ucapkan dulu Terima kasih banyak Untuk yang sudah berdonasi Terus bertambah Terus bertambah Dan subhanallah Banyak sekali ya Donasi di rekening Donasi Biktulus Official Sudah di 5.192.000 rupiah Persembahan dari kalian semua ya Terima kasih banyak Untuk yang sudah berdonasi Semoga Allah tukar Rizki melimpah Kesehatan Keberkahan Lebih banyak tukar Dari Allah SWT Nanti ya Untuk yang belum Jangan lupa Ditunggu donasinya Di deskripsi itu Dibuka Dipencet Nanti ada nomor rekening BRI atas Selamat Tulus Rianto Khusus buat kalian yang mau berdonasi Entah buat masjid Entah buat nasibok Silahkan saja ya Kita harganya Satu nasibok itu 10.000 rupiah saja Kita akan sedekah nanti Di tanggal 10 Insya Allah Eh sorry Tanggal 6 Tanggal 6 Desember Tepat di hari ulang tahun saya ya Dan insya Allah juga Saya Saya sendiri Membuat nasibok sendiri Maksudnya Pengen bikin Ngamong-ngamong sendiri Nanti buat warga sekitar saja Jadi Untuk yang kita bagikan di jalan Itu pure dari kalian Tapi insya Allah Kalau saya diberikan risiki sama Allah Untuk saya juga bersedekah Untuk diri saya sendiri Saya akan bersedekah sendiri Untuk diri saya Untuk merayakan hari ulang tahun saya Gitu ya Dan untuk yang lain Tetap akan kami bagikan Ke warga sekitar Ataupun ke Jalan-jalan lagi Seperti biasa Seperti dulu lagi ya Oke Lari ke Youtube studio dulu Ada siapa saja disana Wow kemarin Saya mohon maaf ya Teman-teman Ada satu treble yang Seperti itu tidak bisa saya sebutkan Saya coba baca-baca lagi Dari siapakah disana Dari Teh Yuliantin disana Kemudian ada Studio Wayang Kulit Indonesia Terima kasih Mas Tulus Kenapa ya Nggak bisa lihat makhluk gaib Oh kenapa saya Nggak bisa lihat makhluk gaib Tapi saya bisa mendengarkan Suara gaibnya Please Kak Tulus jawab Kan Indigo atau Indrakenam itu Sebab banyak-banyak Tipenya ya teman-teman Ada yang bisa mengakses Wajahnya Ada yang bisa merasakan Ada yang bisa mendengarkan Tapi Yang bisa mendengarkan ini Justru Justru ya Justru ya Tingkat Indigo Yang hanya bisa mendengarkan ini Adalah tingkat Indigo paling rendah Sorry tingkat Indigo Jadi Kalau kalian bisa merasakan Biasanya lambat laun Nanti kalian bisa tiba-tiba mendengarkan Tetapi kalau kalian Hanya bisa mendengarkan Dari awal memang Sudah bisa mendengarkan saja Kalian belum tentu Bisa merasakan Ada kehadiran Dan memang Tingkatan paling rendah Seorang Indigo Atau Indrakenam itu Adalah mereka yang Hanya bisa mendengarkan suara Karena sebenarnya Suara itu adalah frekuensi Jadi Ketika kita berbicara Dengan sama makhluk gaib Itu ada sebuah frekuensi Yang sama antara saya Dan dia Misalnya 100,1 MHz Dan dia 100,1 MHz Kalau dia 100,9 Berarti kan kurang Jadi Agak-agak Kedengeran Tapi kayak Gitu Jadi kayak ada sebuah Kayak frekuensi Yang ga benar gitu loh Frekuensi yang ga bagus Jadi Pada dasarnya Sebenarnya ketika kita mendengarkan Itu termasuk Indrakenam juga Sebenarnya Tapi maaf Itu tingkat terendahnya Jadi Kalau kamu sebagai orang Yang bisa merasakan Suatu ketika Mungkin tiba-tiba Kamu bisa mendengarkan Atau dengan Dengan virasat itu Kamu bisa mendengarkan Tapi kalau kamu hanya Bisa mendengarkan Biasanya Kalau anak Indigo Yang Yang Setratanya Atau Tingkatannya Hanya bisa mendengarkan Dia akan Stay disitu saja Jadi dia bisa naik lagi Berarti Batasannya hanya disitu mas Kalau misalnya Mau melihat Mungkin bisa mempelajari Salah satu Tapi saran saya Janganlah mas Aku yang bisa melihat Atau pengen tak tutup Kok jangan melihat Ntar ngeri Dunia gaib itu Lebar banget mas Wah Luar biasa ya Mbak Lady Sweet juga terima kasih Ada Mbak Winda Yang punya malam juga Terima kasih banyak Ya Allah cuacanya ya guys Terus Awliya Pangestu Terima kasih banyak Frekuensi Mama Ita disana Kemudian ada Mulifah Syarif Terima kasih Ibu Sinta Terima kasih Saya selalu Amin ya Allah Grand Seal Juga terima kasih Dari Kediri Ada Nobe Kazurla Juga terima kasih Ada Ari Johari Disana Terus Ada dari Seniman Gagalo Official Ada Andre Aselelo Kemudian Mbak Asri Mbak Asri disana Mas Suparno Suparno juga terima kasih Catur Warman Terima kasih Bung Lon Desa juga Terima kasih Terus Mbak Yani terima kasih Mas Sunaryo Mbak Lady Sweet juga Lalu Kalau kata Mbak Lady Sweet ya Satu manusia Tidak bisa digantikan Dengan manusia lain Hanya meneruskan Apa yang sudah beliau kerjakan Semua punya acara Dan juga waktunya Masing-masing Begitu ya Mbak Lady Kemudian Kemudian dari Ahmad Su Bekti Terima kasih banyak Lalu untuk SS Isi Families Terima kasih Dan Norta Lota Kemudian Eza Fadia Terima kasih Terus Mbak Suska Susi Ke Sumantri Terima kasih Ranto Lasono Salam dari Batam Jangan sampai dilupakan Halo Batam Sehat selalu Terus Fauzia Saharan Fauzia Syaran Oh ini yang kemarin Begitu ya Saharantina Terima kasih Kemudian Emang betul Pak Seno bisa memberi nyawa Pada wayang-wayangnya Betul ya Mbak Endang Surut ini Terima kasih banyak Renggayai juga Terima kasih Mbak Nisma Monika Di sana Lalu ada Mas Anton Danang Joyo Oke Mas Anton Danang Joyo Terima kasih banyak Saya tidak bisa Terawang-terawang ya Mas Aku tidak punya Kemampuan Betul mas Sehingga penting itu Kalau kita ingat Kita punya kemampuan Kita punya sesuatu Yang berguna Kalau bisa Jangan menggunakan Sesuatu Untuk mencari uang Atau untuk mentarifkan Sesuatu Jadi Supaya Kita tidak terlalu Apa namanya Kita tidak terlalu Yang namanya Begini teman-teman Jadi Boleh sih Sekarang begini Kamu punya kemampuan Sesuatu Untuk membantu orang Kamu Kamu boleh mentarifkan diri kamu Untuk menjadikan sesuatu Yang besar Ya Biar dapat duit Sebenarnya dapat duit Atau dapat uang Tapi kalau misalnya Kalau bisa Ini saran saya Saran saya Kalau bisa Kalau kamu memang punya kemampuan Bisa untuk membantu orang Misalnya kamu membantu Ya Enggaplah orang-orang kesurupan Bisa kamu bantu Atau orang bisa kamu doakan Atau doa kamu tuh cepat dijabah sama Allah Atau ibadah kamu cepat dijabah sama Allah Kalau bisa Jangan gunakan untuk mentarifkan diri Karena Ketika kita sudah mentarifkan diri Berarti ada sesuatu yang kamu jual Dan ada yang kamu jual Berarti Ada yang mereka beli Dan ada yang mereka ambil dari kita Itu yang harus kita tahu ya Lakukan semuanya dengan Ikhlas Gulebas Kemarin Waktu live Ada yang sapa-sapa juga Masih sapa-sapa dulu ya Disini ada Mas Katiran Suleiman juga Terima kasih Suprianto Mas Yudi Pinawungan Anak Wonogiri hadir Katanya Karawang Hadir Mas Tulus Yudi P. Winangun Sutrinirini juga terima kasih Prio Romano juga terima kasih Pisang Daru terima kasih Mujiono Terus dari Mas Tulus Dari desa Mbak Giam Bantul Botan Saya botan Tengriko Terus Mbak Dewi Sapitri Terus ada Tugirin Bardi juga terima kasih Pendukung Mas Tulus Katanya salam kenal dari Tapos Depok Terima kasih banyak Lalu Sudah ya Oke sudah semua Masuk Sudah semua terbaca Teman-teman ya Kira-kira kita mau bahas apa hari ini Kemarin ada yang bertanya Sama Mas Tulus Tentang Tentang Pak dulu deh Oke Saran juga buat kalian yang punya pertanyaan Baik itu Seputar Percintaan Puisi Atau pertanyaan apapun itulah Kalian boleh berbagi saran Untuk Mas Tulus Caranya gampang Klik di kolom komentar Ataupun bisa juga Kalian DM di Instagramnya Mas Tulus Di Bigtulus underscore BP2 Tentang pesugihan Tentang pesugihan Pesugihan itu secara matanya Mas Tulus Dari segi pandangnya Mas Tulus itu seperti apa Pesugihan itu bagi saya pribadi Bagi saya sendiri ya Pesugihan itu sebenarnya adalah sebuah ilmu Bisa dikatakan sebuah ilmu Karena sebelum kita Sebelum beliau Ataupun kita Mendapatkan yang namanya pesugihan tadi Sebenarnya ada beberapa Apa Ada beberapa mantra yang kita baca Untuk apa Untuk membuka tabir itu Dan sorry Dalam hal ini Sebenarnya pesugihan itu Tidak semua orang bisa mendapatkan itu Tidak semua orang bisa mendapatkan pesugihan Jadi pesugihan ini Juga sesuatu yang istimewa Yang hanya bisa didapatkan Ataupun bisa dijalani oleh orang-orang Tentang yang sudah dipilih sama si bangsa jin tadi Jadi Ada misalnya Contohnya Anggaplah Mas Tulus ini adalah salah satu orang Yang sudah dipilih dari mereka Untuk keluarganya akan dijadikan tumbal Nanti keluarga saya itu akan diincar sama bangsa jin Jadi Mereka punya seribu cara Seribu cara Untuk menyelesaikan itu Untuk mendapatkan itu Dibikin Mas Tulus ini susah Mereka sebenarnya sudah tahu Mereka sudah membulati beberapa nama-nama Percaya atau tidak Seorang yang sebelum melakukan Ataupun melakukan perjanjian dengan bangsa jin Untuk mendapatkan pesugihan Itu sebenarnya mereka sudah jauh-jauh hari Sudah diawasi oleh bangsa jin Mereka sengaja dibikin susah Mereka sengaja diterpurukan Kemudian Allah mengizinkan itu buat apa Allah mengizinkan mereka diterpurukan oleh bangsa jin Untuk apa Untuk menguji dia Karena dia bisa gak nih lawan kemiskinannya Ternyata enggak Wes Jadi makanannya mereka Lalu Beberapa jenis pesugihan itu Di antaranya ada yang Dibilang Tujuh keturunan itu seperti apa Mas Tulus Tujuh turunan itu ya benar-benar tujuh turunan Kamu punya anak Cucu Sampai tujuh Kamu yang ketujuh Sampai turunan yang ketujuh Jadi Tujuh generasi Dan terkadang Kalau generasinya ini Tidak cocok dengan Bukan berarti Aku pesugihan Terus aku punya anak Anakku belum tentu cocok loh Pesugihan ku itu Jadi Bisa jadi nanti Anakku punya istri Istri dari Jadi sebenarnya mereka itu punya jalur yang pintar sekali Bangsa jin punya jalur yang sangat pintar sekali Untuk mengikat dirinya Kepada kita Untuk memberikan kita Akses kita Lalu pesugihan yang Yang paling enak Mas Tulus Pesugihan apa Pesugihan yang paling mudah itu adalah Pesugihan kolong wewe Mas Tulus paling Ini kalau menurut Mas Tulus pribadi ya Menurut Mas Tulus pribadi Salah satu pesugihan yang paling Paling simple Yang pernah Mas T tahu itu adalah pesugihan kolong wewe Yaitu Dia memelihara si kolong wewe tadi itu Dijadikan sebagai istri Sudah Mas T ceritakan ya Kolong wewe itu seperti apa Kolong wewe itu adalah Salah satu makhluk yang Tidak bisa berkembang biak Yang sudah terancam Kepunahannya Jadi kolong wewe itu mandul Teman-teman aslinya Jadi ketika dia mendapatkan Orang yang ingin Melakukan pesugihan Jadi sekali lagi begini Sebenarnya pesugihan itu Tidak harus Kita datang ke satu tempat Ya Pesugihan itu Kita datang ke satu lokasi Angker Di gunung Di gua Dan lain sebagainya Tapi dengan kamu datang ke dukun Dengan kamu datang ke dukun Kamu mengisi pengasihan Kamu meminta pengasihan Dan lain sebagainya Untuk penglaris Secara tidak langsung Kalian tidak menyadari Kalau penglaris itu juga Pesugihan buat kalian Percaya atau tidak Banyak kita sudah melihat Kejadiannya Orang di kampung Punya usaha besar Ya kita bukan Kita bukan menggarisbawahi Orang seperti itu Berarti ya bukan Belum tentu ya teman-teman Jadi banyak yang seperti ini Di kampung dia punya usaha Cukup besar sekali Dan itu besar Dan tanpa batas Dan Lebih terkesan Tidak masuk akal Usahanya Kenapa seperti itu Besar sekali Tapi Anaknya sekolah di luar kota Atau di luar negeri Atau di daerah mana Daerah mana Atau pondok pesantan Atau kuliah atau apa Tapi nanti kita denger-dengar Kabar-kabar itu sering banget Di kampung kamu itu Dengar kabar seperti itu Nanti anaknya tiba-tiba maaf Kecelakaan di jalan Anaknya pulang tinggal nyawa Nah kita bukannya Kita bukan yang menuduh Kalau dia menggunakan pesugihan Tetapi Terkadang kita ini Datang ke penglaris Datang ke dukun Mencari penglaris Kita gak pernah tahu Ada perjanjian apa Antara dukun dan Si jin yang sengaja Dibawain ke kita Untuk dijadikan penglaris tadi Teman-teman Dan kamu gak pernah tahu Kalau sebenarnya itu Bisa dibilang ya Pesugihan kecil sebenarnya Jadi Pesugihan itu Apa sebenarnya Secara garis besar Pesugihan ini adalah Kamu meminta Kamu meminta harta Bukan dari kamu Eh sorry Bukan dari Allah Tapi dari syaitan Dan yang perlu kalian tahu Sebenarnya harta yang diberikan Ke kalian itu Itu juga bukan harta mereka Bukan hartanya Bangsa jin Mereka juga Mencuri dari tempat lain Mereka mencuri dari tempat lain Yang perlu dikasihkan ke kamu Dan itu tuh fungsinya Terus Apa gunone Yang kamu makan Yang kamu makan tuh Duit orang lain Hak orang lain Yang kamu makan Jadi Pesugihan ini sebenarnya Bukan Begini teman-teman Konsep dari pesugihan ini Bukan memakan Ataupun Mengambil Rezeki orang lain Pada dasarnya Meskipun Yang dikasih ke kamu Adalah uang dari hasil Curian bangsa jin Yang kamu pelajari tadi Atau yang kamu sembah tadi Yang terikat kontrak Dengan beliau Kamu seakan-akan Dianggap Kalau kamu adalah Pesugihan itu Dari dia yang cari Tapi percaya atau tidak Sebenarnya Yang kamu makan hari ini Adalah rezeki kamu Dua tiga hari ke depan Kebanyakan begini Kebanyakan ya Kamu punya pesugihan Anak cucumu Nanti yang susah Kenapa? Karena harta Ataupun rezeki Anak cucu kamu Yang kamu makan Sebenarnya saat ini Kamu hari ini mewah-mewah Kamu hebat Kamu punya harta melimpah Karena syetan Bisa ngasih kamu uang Karena bangsa jin itu Bisa kasih kamu uang Kamu bisa kasih dia tumbal Anak cucumu kamu korbankan Kamu nyewa anak Diangkat jadi anak Kemudian dijadiin tumbal Anaknya meninggal Begitu aja Kamu nyari pembantu Pembantunya meninggal Sia-sia Dijadikan tumbal Sama kamu Kamu hebat Sekarang uang kamu banyak Tapi kamu gak pernah tahu Sengsaranya anak cucu kamu nanti Karena hartanya Sudah kamu ambil Hartanya sudah Kamu kuras sebelumnya Ya Ini yang masti tahu Ini masti tahu Dari mana Simbah dulu yang cerita Jadi Aku le Pengen duit Pengen duit pesugihan Gampang Kata ambahku ya Tapi Kok le aku duit pesugihan Kok dulu susah Nanti mijan Jadi itu berpikirnya begitu Oh jadi Kalau misalnya Orang pesugihan itu Yang diambil Harta anak cucu kita nanti Mbah Iya Hari ini kita Tiga hari sukses Tiga hari duit kita banyak Tapi Tiga hari ke depan Besok anak cucu kita susah Nah jadi Sebenarnya ada imbal balik Ada Ada Efek negatif dari Apapun yang mereka lakukan Yang kalian lakukan Dan Pesugihan itu Sebenarnya Pada dasarnya Tidak 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 bisa Tidak harus kamu dapatkan Di rumah saja Eh sorry Di tempat angkar saja Tapi di rumah saja Kalau kamu bisa bersekutu Dengan jin itu Sebutannya sudah Pesugihan Hanya saja Kalau pesugihan Lebih ke Pesugihan itu Lebih ke gini Kalau kamu bersekutu dengan jin Hanya untuk memberikan Pagar badan kamu Untuk penglaris kamu Untuk Pengasihan kamu Ataupun kewibawaan kamu Itu adalah bersekutu Untuk sesuatu yang Berefek ke badan kamu Tapi kalau pesugihan adalah Bersekutu untuk Mendapatkan uang Intinya itu uang Intinya harta Yang kamu incar disitu ya Dan perlu kalian tahu Mas Tulus Betul tidak Ada pesugihan yang bisa dipisahkan Atau ada yang bisa dilepas Sangat bisa Jadi ada beberapa orang Yang bisa Atau diberi kemampuan Sama Allah Untuk melepaskan Isi perjanjian Dari pesugihan tadi Tapi Gak gampang Susah sekali Karena Karena pada dasarnya adalah Kamu sudah terlanjur Memberikan Kamu sudah memberikan akses Sama ketika kamu punya Handphone Android Pas download aplikasi Kamu pencet Iya izinkan Ijinkan Ijinkan Semua data kita Sudah diakses sama dia Semua data yang ada Di badan kita Yang ada di handphone kita Sudah diakseskan Sama halnya ketika kamu sudah Pikiranmu Sekalut Kamu sudah sangat susah Kamu pusing Kamu udah gak punya apa-apa Setelah itu Kamu berpikir Ah pesugihan nih jalan terbaik Buat saya Ya Pesugihan itu jalan terbaik Buat saya Jadi disitu Kamu udah gak mikir lagi Padahal isi perjanjian adalah Nanti anakmu yang nomor segini Buat aku Nanti kalau kamu udah gak bisa Ngasih anakmu Kamu yang buat aku Kalau Semua itu kita tuh Menyerahkan diri kita Buat harta Terus apa yang kamu cari Di pesugihan itu Makanya saya pikir begini Teman-teman Kamu pun nyari pesugihan Untuk mencari harta Ya tau Terus kalau anakmu sudah habis Jadi tumbal Kamu yang jadi tumbal Siapa yang mau nikmati Harta kamu Kamu mati Harta gak kamu bawa mati Nah itu loh teman-teman Jadi Sekarang begini Kamu boleh punya pemikiran Ah Urusan saya Pesugihan-pesugihan saya Urusan-urusan saya Kenapa kok Saya dilarang melakukan pesugihan Hak saya Oke Ketika kamu gak punya Ngasih tumbal Kalau toh badan kamu gak diambil Banyak sekali kejadian Orang kaya Orang konglomerat Pabriknya tiba-tiba kebakaran Rumahnya kebakaran Mereka tuh bakal ngambil Apa yang kamu sudah ambil Kalau kamu ingkar janji Teman-teman Jadi Selicik-liciknya kita Walah Masih licikan mereka Mereka tuh Tuhannya licik Mereka tuh Tuhannya busuk Jadi kamu jangan pernah Jadi manusia busuk Dia lebih busuk dari kamu Kamu sekarang Eh Biarin nih hartanya Aku larikan kesini Aku beri kesini Kamu punya pikiran Aku punya pesugihan Terus kamu menipu tuh Jin Jin itu udah tau Sebelum kamu tipu Dia tuh sudah mempelajari Badanmu Sudah mempelajari jiwamu Sebelum jauh Sebelum kamu Mengalami atau melakukan Perjanjian tadi loh teman-teman Jadi tuh hati-hati Jadi Mas Tulus ternyata Pengasihan yang judulnya Ternyata sumbernya adalah Pesugihan Banyak Tergantung kamu seperti apa Saya punya Saya pernah punya Punya pasien Waduh pasien Dukun kali ya Enggak Saya pernah punya pasien Seseorang Hamba Allah yang minta tolong ke saya Dan saya sempat tanya Mas Aku heran Usahaku tuh lancar banget Dia jualan Maaf Dia jualan salah satu jualan Yang lumayan tenar ya Bakso Dan itu tuh laris banget Dan Disitu Saya sempat Anaknya meninggal dua kali Anaknya Kuliah di Jawa Dia meninggal Anaknya dua-duanya meninggal Dan itu laki-laki Dan ganteng-ganteng Semua anaknya Dia tuh yang meninggal Terus Dia ngobrol sama saya nih Mas dulu saya minta tolong dong Saya pengen ngobrol sama jenengan Sebenernya Ada naungan apa di keluarga saya Kok kenapa Anak saya yang laki-laki Selalu meninggal Tapi yang perempuan Nah hidup semua Jadi anaknya tuh Tiga-tiganya perempuan Makanya bakso-nya tuh Ada nama trinya depannya kan Jadi tiga-tiganya perempuan Anak laki-laki Satu-satunya tuh meninggal Eh dua-duanya Anak laki-lakinya dua meninggal Dan kalau anak perempuan Gak apa-apa Tapi kalau anak laki-laki meninggal Nah Perjanjian yang pernah dibikin Oleh bapaknya Tapi sebenernya bukan Perjanjian pesugihan Hanya penglaris biasa Penglaris biasa Cuma Yang digunakan oleh si Teman saya ini tadi adalah Sejenis wewe gombel Sama seperti yang saya ceritakan Jadi pesugihan wewe gombel tadi Makanya saya bilang Kenapa pesugihan paling simpel Karena mereka itu Hanya seperti halnya Kayak penglaris biasa Tapi kodamnya tuh wewe gombel Mereka akan menarik semua customer Gimana caranya Biar rame didorong semua Didatengin semua penglarisnya Jadi seakan-akan tuh Nanti di duit itu Yang harusnya misalnya Kita modal 100 ribu Kalau toh diakumulasi Mungkin dapetnya 150 Tapi bisa jadi 400 Bisa jadi 500 Itu kerjaan mereka Mereka mencuri Wewe gombel itu mencuri Dan setelah mas Tulus-Tulusuri Ternyata anak laki-laki Yang dua ini tadi Diambil sama si Wewe gombel tadi Yang pertama adalah Sudah kehendak Allah ya teman-teman ya Sudah kehendak Allah Dan khorinnya Dipegang sama si wewe gombel tadi Jiwanya Arwahnya itu Dipegang sama si wewe gombel Dan saya sempat Saya sempat kaget juga Loh Ini nih penglaris loh Bukan pesugihan Maksudnya Dalam dari segi pandang saya pribadi Ini kan penglaris Bukan pesugihan Tapi kenapa sejauh itu Kenapa bisa sampai ngambil nyawa Ternyata setelah saya telusuri Si wewe gombelnya Saya ajak ngobrol Loh Bapaknya kok yang mengiyakan Jadi makanya teman-teman Jenengan-jenengan Kalau mau ngambil penglaris Silahkan mengukur sohan jenengan Mau beli ngambil pagar sama dukun Silahkan Tapi jangan asal Iya-iya saja Tolong ditanyakan Resikonya apa saja mba Bagaimana mba Terkadang Terkadang Kamu datang ke dukun Bah tulus Aku tekor ini Pengen jalur penglaris Biar daganganku laris Biar daganganku lancar Tapi terkadang Aku sebagai dukun Aku gak tau Kodam apa yang aku bawakan Ke penglaris orang itu Dukunnya itu kadang-kadang gak tau Karena banyak dukun yang memang Hanya sekedar membaca mantra Tanpa bisa melihat makhluk halus Ada loh yang kayak gitu Ada dukun yang gak tau Kodamnya apa Itu ada Dan mereka tuh gak tau menau Dan akhirnya apa Mereka jadi sampah di rumah kita Yang tadinya penglaris ternyata pesugian Contohnya tadi Dan Alhamdulillah Waktu itu sudah selesai ya Dan sekarang anaknya yang terakhir itu Dikasih nama Workudoro Karena Laki-laki satu-satunya Dan Alhamdulillah sekarang sudah 17 tahun Gak ada masalah apa-apa Kalau anak laki-laki yang sebelumnya Usia 15 Usia 13 Itu pasti pergi Pasti diambil sama Tuebe Gombel Dan saya sudah putuskan untuk Membantu beliaunya Untuk melepaskan itu Dan beberapa hal yang sudah diberikan Sama si dukun Saya suruh bakar Terus dia minta datang ke dukunnya Minta maaf kalau Tolong diselesaikan urusan saya Dan akhirnya si dukun membantu Ya sudah Dan beliau sekarang Buktinya bisa naik haji kok Udah gak pakai penglaris Sebenernya teman-teman Jadi beliau sekarang Dagang baso Tanpa penglaris apapun Hanya minta kepada Allah Buktinya bisa naik haji sekarang Bapak Bapak sama ibu itu Sudah naik haji Sudah haji Jadi Sebenernya Kalau kata saya pribadi ya Teman-teman Jenengan meminta penglaris itu Sama kayak halnya Sama yang seperti Mas Dibilang tadi Penglaris dan pesugian itu Berbeda Tapi mereka itu 11-12 Hampir sama Berbeda tapi hampir sama Karena Pada dasarnya Penglaris ini memaksa Penglaris ini memaksa Bukan dari Harusnya Allah ngasihnya Cuma 300 ribu Tapi dia memaksa orang Buat masuk Akhirnya harusnya dapat 400 ribu Dan Allah itu kan adil Yang kamu makan sekarang Yang kamu lakukan sekarang Yang kamu tanam sekarang Ya itu yang besok kamu panen Makanya Kadang-kadang Orang tuanya punya Pesugian kaya raya Anaknya pada Belangsak Setelah orang tuanya meninggal Anaknya pada belangsak Nanti paling anak Salah satunya ada Anaknya yang sukses Tapi yang lain itu Belangsak semua Karena rezekinya Sudah pada dimakan Nama mereka Pada dasarnya Pada dasarnya Karmanya seperti itu Perputarannya adalah seperti itu Jadi ini buat pelajaran kita Lalu Mas Tulus Saya pengen tahu penjelasan Tentang tadi Pesugian Bebe Gombel tadi Jadi Bebe Gombel itu Gampang Jadi kita bisa saja Datang ke Dukun Nggak perlu datang Ke salah satu gua Atau gunung Atau ke gunung Dan sebagainya Melakukan tirakat Dan sebagainya Biasanya kalau Pesugian Bebe Gombel ini Ada yang memandu Dan biasanya Dukun Ya Dan Bebe Gombel itu enak banget Bebe Gombel itu enak banget Dia nggak minta sajen Dia nggak minta apa-apa Dia hanya minta Orang laki-laki Biasanya kalau yang punya Pesugian Bebe Gombel itu Anak laki-lakinya Yang diambil Lalu kalau tidak Dia harus memperkerjakan Pembantu Tapi pembantunya itu laki-laki Entah dijadikan tukang taman Entah dijadikan apa Jadi dia itu akan menyayangi Salah satu Pembantunya yang laki-laki tadi Disayang banget Disayang banget Ujung-ujungnya gitu Ujung-ujungnya ya Selamat malam Dan sampai jumpa Wassalamualaikum Dijadikan tumbal Sebenarnya itu memperkaya dirinya Seri itu memperkaya diri bosnya lagi Lalu Mas Tulus Adakah pesugian yang gagal Diperoleh oleh para pekerjaan Para pelaku Ya para yang akan melakukan pesugian Ada gak yang gagal Banyak Karena seperti yang Masti bilang tadi Pesugian ini sebenarnya Memilih orang Mereka tuh memilih orang Tidak bisa Mereka sendiri yang melakukan Tidak bisa mereka sendiri yang mengerjakan Tapi ketika dia sudah mengerjakan Tapi ketika dalam perjalanannya Ternyata orang tuanya gak setuju Ataupun Khodam dari leluhurnya tuh gak setuju Ya gak akan jadi Jadi Jin ini sudah memilih kita secara jauh-jauh hari Jin ini sudah tahu Jin ini sudah mengotak-ngotakan orang Oh si itu bisa kita kerjain Oh si itu bisa diinin Bisa disantet Bisa diapain Semua tuh sudah dikotakkan sama mereka Dan semua sudah diatur sama mereka Rencana mereka itu sudah sangat baik Tapi maaf Rencana Allah lebih baik Dan tidak semua bisa melakukan pesugian Contohnya Saya pribadi Saya pribadi Saya dulu sempat datang ke sebuah gunung loh guys Percaya gak? Sakit saya dulu Aduh memang aku utangnya banyak Memang aku sakit-sakitan Aku harus gimana Aku dulu jujur Aku pernah melakukan itu Pernah hampir melakukan Dan memang Gak pernah Terus judia gak pernah menang Togel gak pernah menang Jadi Ada beberapa hal yang kita tuh gak bisa Contohnya Kayak aku nih Nyantet orang Gak bisa Melet orang Gak bisa aku Aku gak bisa ngelakuin itu Jadi Ada beberapa hal yang Yang tidak bisa kita lakukan Pada dasarnya adalah Sesuatu yang dikerjakan oleh Bangsa jin ini ya Atas bantuan si dukun Dan dukun ini juga Atas bantuan jin Jadi mereka tuh Berkorak Berkakoro Apa sih Berkalabro Berkalaborasi Itu dah pokoknya Jadi mereka tuh Bersekutu satu sama lain Teman-teman Jadi Dukun ini bersekutu dengan jin Jinnya juga bersekutu dengan dukun Dan dukun ini Memberikan mereka makanan Halnya Ini itu Kita gak pernah tau ya Apa yang mereka kasih Apa yang mereka minta ya Entah bunga Entah minyak wangi Dan lain sebagainya Di sisi lain Si dukun juga memanfaatkan si jin Untuk membantu orang-orang Yang sedang meminta tolong sama dia Penglaris Jadi larisin Apa ini Jadi Ada yang dikasih air minum Ada yang dibawain ini Dibawain ini Terus sebenernya Dibawain ke kita tuh ya Jin Jadi Makanya Kita dilarang Datang ke dukun Kenapa Kita datang ke dukun Kita pulang Itu badan kita udah ada jinnya guys Udah ada yang ngikutin kita Karena apa Kita datang ke dukun Berarti kita memberikan akses Kepada mereka Untuk membuka Lebar-lebar diri kita Satu hodam Yang dibawakan Tapi seribu anak buahnya Makanya Banyak kasus Kayak Ustadz Danu Mengobati orang Mendoakan orang Bisa Jadi kerajaan jin di badannya Ya iyalah Ngisi susuk Satu hodam Ngisi penglari Satu hodam Pak gadiri Satu hodam Wes dimasukkan semua Kalau susuknya satu Kalau susuknya empat Sini 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 Semua dipasangin Berapa hodam Empat hodam Anak buahnya Seribu Satu hodam Empat ribu hodam di badan kamu Empat ribu jin Coba kamu pikirin Jadi malas ibadah Jadi sering sakit-sakitan Satu dua tahun Kamu akan merasakan manfaatnya Kamu akan terlihat cantik Kamu akan pede Kamu akan merasa badan kamu bagus Kamu akan merasa kaya raya Karena pesugian Karena penglarisan kamu tadi Tapi lihatlah nanti Di masa tua kamu Kamu akan tahu betul Apa akibatnya Jadi semua yang mereka itu Hanya perjanjian nihil Perjanjian palsu Ujung-ujungnya Untuk mendapatkan kita Itu loh teman-teman Tujuannya ya Dan Disini Kalau ada yang mengatakan Mas Tulus Bagaimana sih ada Pesugian Islam Pesugian Islam Pesugian apa? Pesugian syariah Tuh Aku pernah baca juga Di google Oh potore Aku tuh heran Dan Dan yang lucu lagi Saya pernah membaca Salah satu artikel Dia itu Kiai haji Bla 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 Kiai haji Ustadz Bla 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 Dia bisa meladeni Pesugian Islam Katanya Tanpa tumbal Kik kik opo Gitu loh Jadi Teman-teman Cara terbaik kita adalah apa? Cara terbaik kita Untuk tidak terjerat Dalam hal yang namanya Pesugian tadi Sebelum kita menyesal Semuanya itu Ada perjanjian Ada 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 yang harus kita bayar Jadi Jangan sampai menyesal Makanya banyak bersyukur Apapun keadaan kita Wes Yang penting makan nasi Kamu punya harta banyak Ujung-ujungnya kamu mati Kamu punya harta banyak Ujungnya gak bisa kamu nikmatin Buat apa Wes Mendingan dari diri kita sendiri Makan nasi sama garam Tapi kita menikmati Daripada setiap bulan Setiap 40 hari Kita diincar sama mereka Kita diancam sama mereka Tuh Mendapatkan apa yang mereka Ya mereka tuh Bagi kita Seribu tahun itu lama Bagi bangsa aja Bentar banget Jadi mereka mau saja memberikan kita Mereka mau jadi budak kita awalnya Buat apa Buat jadikan kita sebagai budak Mereka di masa lalu nanti Di masa datang nanti Dijadikan teman di kerak neraka Kalian mau Wes Makanya Sekarang mesti ingatkan Pesugihan apapun itu Pokoknya gak ada Pesugihan Islam Gak ada pesugihan halal Pesugihan itu Pak gak haram Gak ada Semua pesugihan itu Membutuhkan Perjanjian antara kamu dan jin Dan kamu akan bersekutu dengan jin Pasti Apa yang mereka kasih Akan ada yang mereka ambil Sama halnya Mau pesugihan Mau susuk Mau pagar diri Mau itu pengasihan Dan lain sebagainya Penglaris Semuanya merintah tumbal Sebenarnya Hanya saja tumbalnya Tidak selalu manusia Hanya saja mereka tidak pernah melihat Apa yang kita Tau-tau nanti kamu tuanya sakit Kamu digrogoti sama dia Dia menunggu Ah saya tunggu dulu Ini orang pasang pesugihan ke saya Ah saya tunggu dulu Orang pasang pengasihan sama saya Udah tuanya kamu yang digrogoti Arwah kamu ditahan sama dia Kamu pulang kepada Allah Tapi korinmu yang tersiksa Dan dijadikan apa Dijadikan teman Di neraka nanti Jadi mereka itu Setiap ada yang mereka berikan Pasti mereka akan minta imbalan Gitu loh teman-teman Jadi kamu ngelempar umpan Mereka yang makan Ada yang dimakan sama mereka Ketika kamu makan juga hasil mereka Gitu loh Dan yang perlu kamu tau Mereka tuh gak punya apa-apa Gak ada bangsa jin kaya Tuh gak ada Mereka tuh juga mencuri Dari orang lain Jadi perlu kamu tau Jangan sok-sokan Kamu anggap jin itu kaya raya Jin itu banyak harta Enggak Mereka tuh gak punya apa-apa Mereka punya apa-apa Tapi itu kan barang fit Barang gaib Gak bisa disusah Untuk dianggap sebagai Sesatu sosok yang Tiba-tiba jadi benda Benda kasar Kamu Mas terus tuh Kalau ngeliat emas Di alam gaib tuh ya sering Kalau pikiran dalam hati begini Kalau gue ambil Gue kaya raya nih Ngeliat emas Gue pegang nih emas Cuma kan itu kan gaib Teman-teman Ketika kamu ingin mencairkan itu Menjadikan benda-benda nyata Harus ada yang kamu korbankan Untuk mereka Harus ada yang kamu buang Untuk itu Jadi mereka memberi Kamu harus menyatakan Mereka memberi Kamu harus memberi kesusatu Ke mereka juga Ada imbalan yang kamu minta Jadi Beberapa pesugihan ini Secara garis besar Menurut Masa Lulus pribadi adalah Lubang neraka Gitu aja nganggepnya ya Karena Bagi sebagian orang Yang sudah merasa Bingung dengan kehidupannya Mereka akan terus Ah saya pusing Saya pusing Saya pusing Saya mending cari pesugihan aja Bisa cepat kaya Padahal Pada dasarnya Itu adalah lubang neraka Yang bakal merugikan kalian sendiri Kalian akan terus tersiksa Kalian akan merasa Kurang terus Yakin lah Pasti kalian akan kurang terus Punya ini Kurang ini Jadi Setan itu Selain memberikan kalian harta Mereka juga mempengaruhi Jelek ke kalian Membuat kalian jadi seperti ini Jadi pikir yang Aduh kurang terus Kamu dibikin galau Kamu dibikin Lebih pusing lagi Kamu akan terus dibuat Seperti itu Kamu akan terganggu Seumur hidupmu Sampai kamu meninggal Hati-hati Harta yang kamu punya sekarang Gak bisa kamu nikmatin Kalau kamu gak melanjutkan Pesugihan itu Ya tiba-tiba mereka bisa Ngambil begitu aja loh Mereka tuh bisa punya Seribu cara buat ngambil Makanya banyak orang kaya Seperti yang masih bilang tadi Pabriknya kebakaran Mobilnya meledak di jalan Rumahnya kebakaran Atau apa segala macem Ada Kamu gak apa-apa Kamu punya harta banyak Tapi anak kamu yang ngabisin Anak kamu tuh judi Narkoba Penjara Mereka punya banyak cara Buat bikin ngambil Haknya mereka lagi Padahal yang dikasih ke kamu Itu bukan harta dari mereka Harta dari hasil mencuri Di tempat lain Dikasih ke kalian Tapi karena kalian Tidak tepat janji Kalian ingkar janji Diambil sama mereka Dengan cara mereka Yaitu tadi Dibuatnya kamu Dibuatnya kamu susah Akhirnya Bagaimanapun caranya Harta yang kamu sudah punya Sudah dapat dari dia Diambil lagi Mereka punya seribu cara Buat ngasih kamu Seribu cara juga Buat ngambil dari kamu Jadi hati-hati Semuanya itu Intinya hanya Palsu belaka Hanya dunia fana Mendingan Mendingan makan seribu Dua ribu Tapi Berkah Daripada sejuta Tapi gak berkah Kurang lebih seperti itu Teman-teman ya Ulasan tentang pesugihan Semoga bisa lebih Membuka wawasan kita Untuk Menjauhkan kita Dari sifat-sifat Seperti itu Dan menjauhkan kita Dari yang namanya Berpikir jelek Untuk mendapatkan pesugihan Atau bersekutu Dengan jin Jadi Pesugihan sudah pasti Ada tuannya Pesugihan sudah pasti Ada jinnya Dan sudah pasti Ada sekutu Antara kalian Yang kalian ikat Ada perjanjian Dan itu Melepaskan perjanjian Itu tidak gampang Melepaskan perjanjian Pesugihan itu tidak gampang Jadi Hati-hati Sebelum kamu menyesal Sebelum kamu Mencari solusi Jadi kamu sudah Punya punya pesugihan Kamu sudah kaya Kamu coba melepaskan Begitu saja Wah Boleh lepas pesugihan Tapi harta kamu Tetap akan diambil Dengan mereka Entah bagaimanapun caranya Itu yang harus kamu tahu Ujung-ujungnya Susah-susah juga Mendingan kamu ibadah Sama Allah Minta sama Allah Supaya rezekinya melimpah Sudah itu saja ya Baik Terima kasih banyak Sekali gitu Teman-teman sudah bertanya Semoga bisa menjadikan Awasan tambahan Buat kita Untuk lebih mawas diri lagi Untuk lebih bersyukur lagi Jangan lupa untuk bersedekah Linknya ada di deskripsi Di Biktulus Oficial Dan juga untuk teman-teman Yang mau Berkritik saran Boleh Kering di kolom komentar Ataupun bisa langsung DM di Mas Tulus Di Instagram Di Biktulus Di Biktulus Selamat pagi Siang sudah ada juga malam Mohon maaf Untuk tutur kategori berkenan Semoga Tidak ada yang tersinggung Dari apa yang mesti sampaikan ya Selamat pagi Siang sudah ada juga Dan juga malam Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Untuk kita semua Sampai jumpa orang baik Jangan lupa bersyukur Dan sedekah ya Sampai jumpa